Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Randi oke di video kali ini saya akan membagikan atau ngasih tau ya tentang burung kolibri burung kolibri ini pemakan nektar ya nektar itu seperti madu gula pokoknya yang manis-manis oke sebelum lanjut pembahasannya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya biar saya semakin semangat bikin konten yang menarik dan bermanfaat oke tonton sampai selesai ya dan simak ulasannya biar gak gagal paham dan tau jenis-jenisnya burung kolibri seperti yang ada di video ini tentunya oke ini yang ada di video ini adalah kolibri ninja ya konin dan ini adalah trotol ya bisa jantan bisa betina kalau masih trotol seperti ini tapi biasanya kalau sudah ngobrah itu biasanya jantan tapi kalau cuma ntrecet doang biasanya betina juga kalau masalah umur saya kurang tahu ya teman-teman ya pokoknya bisa kalian lihat aja dan nah ini dia gambar di sebelahnya ini ini adalah jantan dewasa burung kolibri ninja dewasa itu seperti ini teman-teman seperti di gambar ya karena saya belum punya kolibri yang sudah metalik yang ada di gambar ini seperti di gambar ini ya jadi saya belum bisa menampilkan video aslinya baru gambar aja oke lah ini dia ulasannya semua ya tentang KTP atau pokoknya jenis-jenis burung kolibri atau makanannya dan tempat tempat tinggalnya atau tempat dia mencari makan oke yang pertama adalah kita mengenal dari burung kolibri burung kolibri ini sangat banyak banget di seluruh dunia ya informasi dari kicomania ya seluruh dunia adalah burung kolibri ini jenisnya ada 145 jenis burung kolibri yang tentunya seperti yang ada di video ini ya konin kolibri ninja dan gak akan saya bahas semua karena itu terlalu banyak dan saya akan bahas update dari kicomania.com yang ada di Indonesia itu ada 13 jenis burung kolibri oke yang pertama adalah konin kolibri ninja yaitu seperti ini karena ini masih hijauan ya dan yang disebelahnya itu gambarnya itu adalah kolibri jantan yang sudah dewasa itu yang pertama yang kedua adalah sepah raja gak saya tampilkan ya mungkin next video saya akan bikin videonya sepah raja kolibri sepah raja dan yang ketiga adalah kolibri wulung keempat adalah kolibri king ninja kolibri king ninja seperti ini tapi warna-warna bulunya beda oke yang selanjutnya adalah kelapa kolibri kelapa yang nomor enam adalah kolibri black sun yang ketujuh adalah kolibri jawa yang kedelapan adalah kolibri matahari yang kesembilan adalah kolibri ekor merah yang kesepuluh adalah kolibri merah yang kesebelas adalah kolibri sanggye yang kedua belas adalah kolibri serigantil banyak banget yang bilang serigantil ini sotong ya sogootong atau sogon banyak banget yang bilang seperti itu tapi kalau di gicomania.com adalah serigantil dan yang terakhir adalah kolibri rimba oke lah kolibri kolibri ini adalah di indonesia ya teman-teman ada 13 jenis yang salah satunya adalah konin kolibri ninja yang seperti ini kalau masih icuan dan untuk kolibri yang 12 itu mungkin kedepannya saya akan bikin videonya oke kita sudah mengenal yaitu kolibri jenis-jenisnya ya dan yang kedua adalah kita mengenal makanannya teman-teman makanan kolibri itu tentunya nektar ya apa itu nektar mungkin yang belum pernah memelihara atau pemula mungkin gak tahu nektar itu apa nektar itu adalah pokoknya seperti madu gitu ya pokoknya madu apapun seperti ada kan yang di bunga di pohon di buah-buahan itu yang manis itu serapan 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 itu adalah nektar dan sekarang nektar itu kalian sudah bisa beli di toko online atau toko burung itu insyaallah ada udah ada kalau yang lebih praktis lagi kalian bisa bikin sendiri udah banyak tutorialnya bisa kalian cari aja kalau untuk saya di channel ini belum ada ya teman-teman ya mungkin kalian nonton satu tahun kemudian channel ini apa video ini mungkin saya sudah ngasih tutorialnya bikin nektar ya teman-teman jadi semua itulah entah itu susu entah itu apapun pokoknya intinya nektar barang-barang yang manis ya tapi untuk saya ini konin saya ini sudah makan for teman-teman walaupun sedikit terutama satu adalah fur puah-puahan seperti pisang mangga dan lain-lain enggak cuma niktar doang ya fur sama puah-puahan juga saya kasih sudah bisa makan dan kalau untuk serangga juga dia makan seperti nyamuk enggak mungkin kita nangkep nyamuk yang mungkin dan ada di toko adalah keroto pasti dia lama-kelamaan akan makan keroto oke lah itu yang kedua yaitu tentang makanan burung kolibri yang saya ucapkan tadi terutama konin kolibri ninja oke yang ketiga adalah kehidupan mereka kehidupan kolibri kolibri ini bisa ada yang di pohon-pohon tinggi bisa ada yang di kepon-kepon bisa juga di hudannya karena dia itu kan pemakan nektar nektar itu ada dimana-mana terutama di bunga-bunga di pohon-pohon yang ada puahnya manis-manis atau ada madu-madu manis itu itulah kehidupan burung kolibri terutama kolibri ninja ini jadi sangat gampang banget teman-teman untuk memelihara burung kolibri ini karena makanannya juga sudah gampang ada juga di dapur kita seperti gula susu madu dan lain-lain itu ada jadi mereka itu hidupnya itu seperti di hutan-hutan dimanapun pasti kalian bisa temui burung kolibri jadi sangat gampang banget teman-teman oke yang selanjutnya adalah masalah warna ya nah masalah warna juga warnanya sangat cantik jantan dan betinanya cenderung dia gak sama teman-teman kalau sudah dewasa jadi gak kayak burung-burung lain seperti burung percih kacamata atau cipo atau terocokan atau kutilang itu kalau bulung kolibri sendiri dia warnanya itu cenderung jantan dan betinanya itu kalau sudah dewasa adalah beda teman-teman beda banget karena bulunya itu berwarna jadi sangat berbeda bisa kalian perhatikan aja yang sebelah di gambar itu itu bulung kolibri yang jantan seperti itu yang ada di gambar teman-teman kalau yang betina seperti ini tapi ini masih anak-anak ya ini masih trotol belum jelas jantan dan betinanya karena ngocahnya juga dia masih anak masih cacit anak jadi belum jelas jantan dan betinanya oke mungkin yang terakhir ya yang terakhir adalah burung kolibri ini sekarang juga sudah bisa diadu seperti kontestan kicomania kicomania terutama kicomania indonesia sudah banyak terutama kolibri ninja ini yang sudah diadu suaranya suaranya itu sangat bagus tericitan sangat bagus bisa juga buat masteran bisa juga dimasterin bisa juga buat teman-teman ngopi pokoknya sangat bagus kicomania teman-teman burung konin terutama kolibri ninja ini jadi kicomania kicomania indonesia itu sudah sangat gemar dengan burung konin kolibri ninja tidak cuma kolibri ninja kolibri kolibri yang lain juga sudah banyak yang melihara dan harganya juga cukup signifikan kalau untuk masalah harga masalah perawatan masalah cara cara atau apa bisa kalian simak aja video-video yang sudah saya upload mungkin dan mungkin yang saya akan datang juga masih ngobrol tentang kolibri juga oke lah mungkin cukup segini ya informasi dari saya mudah-mudahan video ini bisa membantu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati